Anda menyaksikan News Update bersama saya Angra Lesmana. Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan masih menuai polemik. Aktivis pemantau pemilu menilai aturan Pilkada memberatkan para calon independen, sedangkan anggota Komisi 2 DPR menilai KPU tidak etis jika mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang baru Pilkada. Aktivis pemantau pemilu dari Perludem menilai tidak ada ruang kesetaraan bagi partai politik dan calon independen. Karenanya Perludem menilai perlu efektivitas dalam hal sensus verifikasi KTP bagi pendukung calon independen. Sensus dianggap memberatkan calon independen dan penyelenggara pemilu. Selain itu, Perludem juga menyarankan ambang batas bagi calon perseorangan antara 2 hingga 5 persen. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR menilai rencana KPU yang akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada yang baru tidak etis. Menurut Muhammad Luqman Edy, KPU tetap harus berkonsultasi dengan DPR demi kelancaran pelaksanaan Pilkada.